Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bangkitnya trah ideologis dan biologis dari Wali Songo di Nusantara akhir-akhir ini mengemban tugas yang sangat mulia Tugasnya apa? Yakni memberikan edukasi, pendampingan, pengamanan pada kegiatan keagamaan maupun sosial di lingkungan masyarakat dan warga nahdin khususnya dan masyarakat umum Mengawal dan melindungi para ulama, giai, ilmuwan, dan siapapun yang berjuang dalam mempertahankan dan meluruskan sejarah Menjaga situs bersejarah, eksistensi budaya Nusantara Sekaligus menjalin hubungan dan bekerja sama dengan pihak TNI dan Polri Sekaligus melibatkan diri dalam berbagai aktivitas kegiatan sosial masyarakat Serta merawat dan menjaga lestarinya NKRI Menindaklanjuti masukan Ajakan dari ulama dan informasi masyarakat tentang semakin maraknya faham-faham radikal Kelompok yang memutar balikkan fakta sejarah Ajaran rasisme dan melakukan penyesatan umat Dengan mengatasnamakan agama dan mengaku Nuriyah Nabi Muhammad SAW Jangan bilang mereka tidak mengaku sebagai Nuriyah Nabi Kita semua tentunya tidak asing dengan jargon Di dalam tubuh aneh ada darah suci Beribu kali mereka meluntarkan bahasa seperti itu Ini adalah senjata mereka Untuk menakut-nakuti umat Islam Khususnya warga NU Kalau warga Muhammadiyah Salafi, Wahabi tidak percaya adanya kabib Cuma warga NU Makanya polemik nasab ini warga Muhammadiyah Dan Salafi, Adem Ayem Tidak bergejolak Fenomena ini dapat merusak nilai-nilai Keyakinan agama yang telah diajarkan oleh Para wali Songo Yang sangat peduli dengan nilai sejarah Perkembangan Ajaran Islam dan budaya Tradisi di Nusantara Serta ajaran Serta ajaran kesetaraan dalam berkehidupan bermasyarakat Mereka bangkit karena tuntutan zaman Yang akan melibas siapapun yang menghalanginya Ini sebagai itibar buat kita semua Polemik nasab Yang terjadi di klan Pahalawi Ini menjadi itibar Menjadi warning buat kita semua Yang terkena imbasnya itu adalah klan Pahalawi Makanya mereka-mereka yang sok-sokan membela Ini pasti akan tergilas Pasti akan terbentur oleh amukan badai Tesis dari Kiai Madudin Sebenarnya ini Sudah lama Pembelokan sejarah ini sudah lama Cuma Ketahuannya baru-baru kali ini Setelah tesisnya Kiai Madudin dipabriskan Dan ternyata setelah ditelusuri Wah ternyata benar Mereka pelakunya Terus dirumuskan Ternyata yang kasar Yang kalem itu sama saja Klan Pahalawi itu sama saja Mempunyai visi-visi yang sama Dulu kami pernah bertanya-tanya Pada saat ada salah seorang Oknum Habib Memaki-maki Kiai Blu Bumi Terus Habib-habib yang kalem NKRI Kok tidak ada suaranya Minimal mengikatkan atau menegur Kan begitu Ternyata Ya sama saja Dan polemik nasab ini Kita semua bisa mengambil Aibarot Bisa mengambil hikmah Di antara sekian Klan Pahalawi yang kalem Yang seakan-akan NKRI Banget Itulah Wawasan kebangsaannya itu Luas Seakan-akan Tapi ternyata Tidak mau legau juga Dan ini menjadi perhatian juga Buat kita-kita Oh Sama saja Ternyata sama saja Makanya jangan salahkan kami Seumpama kami mempunyai kesimpulan Dari fakta-fakta Dari fenomena-fenomena yang terjadi Yang kasar Yang kalem Ternyata Just buka Ikat belangkon Sama juga Sami Mawon Pada bahi Terima kasih Tetap NKRI harga mati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih